Intro Guys, ini adalah box art dari Ultra Monster Advance Valarm guys Ini adalah Ultra Monster Advance terakhir yang keluar Sekaligus dia adalah musuh terakhir dari Ultraman Blaster guys Nah, kalau kita cek di bagian belakang disini Dia tuh kayaknya bisa transform guys Bisa berubah bentuknya Gimana caranya? Kita akan tonton Sekaligus kita juga akan bandingkan dengan Ultra Monster Advance yang lain Plus dengan SCF Ultraman Blaster Kira-kira skalanya bagaimana guys Oke, kalau kalian pengen tau Tetap di Kelvin Channel Intro Oke guys, ini adalah tampilan box art dari Ultra Monster Advance Valarm guys Kalau kita perhatikan disini boxnya cukup tebel ya guys Seperti UMA, UMA yang lainnya guys Ini bagian belakang seperti ini Disini sepertinya kita dapat part yang bisa digontak ganti Atau dipasang, lepas, pasang guys Ini bagian bawahnya seperti ini guys Nah, tuh dia, tuh ada tutorialnya Gimana part-part itu bisa dilepas dan dipasang Kemudian di bagian samping seperti ini guys Dia juga dapat ekor yang ada bomnya itu guys Itu adalah kekerenan dari Monster Valarone ini guys Ini bagian atas Wow, keren banget ya Dia lagi lawan si Erdgaron Dan ini kalau kita perhatikan tingginya Itu sampai body part yang paling tinggi itu sekitar 170mm Nah, itu dia Nanti kita juga akan cek dibandingkan dengan SHF Seperti apa tingginya Oke, langsung saja kita open guys Oke, ini di bagian awal, di bagian atas Kita langsung dapat part-partnya Tadi yang bisa dibungkar pasang Ini adalah bagian kepala Spare part kepala Dan ini adalah spare part untuk bagian pundak guys Terus kita buka lagi di sini Nah, tuh udah kelihatan ya Figurnya Oh, gini aja Oke Dan Kosong guys Oke, kita langsung cek Ini adalah figurnya guys Nah, oke Dia masih dibungkus dengan segel ya Nah, oke Kita langsung buka Nah, ini dia guys Bentuknya Keren banget ya Falalon ini adalah musuh terakhir dari seri Ultraman Blazer guys Bentuknya kita bisa cek-cek seperti ini Nah, ini kalau kita deketin ya Bagian kepalanya guys Kalian juga bisa cek sendiri langsung Seperti apa Warnanya juga bagus Ini dipegang juga teksturnya dapat guys Walaupun nggak terlalu deep teksturnya Tapi cukup keren banget guys Untuk bagian-bagian teksturnya Warnanya juga bagus guys Ini adalah kombinasi Warna abu-abu Dengan warna merah maroon guys Ini di bagian tangannya Dia rada gradasi Mestinya di film aslinya Nggak seruf atau kasar ini guys ya Nah, ini memang Ultramanster Advance Yang dari Vinyl Memang dia warnanya Nggak 100% accurate Oke, terus kemudian di bagian depan Di sini seperti ada finnya Seperti apa ya Fin mungkin Nah, di sini Cukup tajem Cuma kalau di versi soft vinylnya Dia nggak tajem banget Terus kemudian di bagian kakinya Juga sama ada spike-spike atau finnya Di sini Ya, sama Terus bagian kakinya nggak diwarna Kukunya juga polos semuanya Terus kemudian di bagian bawah Seperti ini guys Nah, itu dia Ada tulisan Made in China guys Terus di bagian belakang Kalau kita perhatikan Seperti ini Nah, kalian bisa lihat ya Lumayan keren bentuknya Hanya saja untuk pewarnaannya Dia nggak detail-detail banget guys Terus ini bagian yang paling keren Itu adalah ekornya Langsung bisa diputer guys Ya, ekornya ini adalah bom guys Yang bisa dia lepaskan Nanti kita coba ya Apakah ini bisa ditarik dan dilepas guys Langsung saja kita cek Untuk artikulasinya Di bagian kepala Wow Oh, ini yang bisa dilepas nanti guys ya Nggak ada artikulasinya Bagian kepala Terus kemudian di bagian tangan Ada artikulasinya Seperti ini guys Bisa diputar 360 derajat guys Kemudian tangan satunya juga sama Terus bagian kakinya Juga ada artikulasinya As usual Seperti ini bisa Dan di bagian ekor Bomnya itu Cek Wow Ternyata bisa dilepas guys Wow, keren banget ya Bisa dilepas Coba kita kasih ke Ultraman Blasernya guys Kita tinggal di sini Dan kita akan cek Apa yang terjadi guys Menarik banget ya Ini menghibur banget Playful banget Ternyata bisa dilepas Dan sekarang kita akan cek Bagian menarik berikutnya Yaitu untuk coba Spare partnya Nah, kita akan coba Yang versi seperti di boxnya Ini guys ya Yang seperti ini Kita akan ganti kepalanya Dan juga kita pasang Aksesoris untuk bagian pundaknya Oke Langsung saja kita buka Yang bagian Kepalanya Ya, sudah semua Kita lihat detailnya Wow, lumayan ya Lumayan detailnya Dia ada dua warna Untuk kepala dan bagian Kepala yang bagian bawah Merah dan abu-abu Oke, ini merahnya beda ya Dibandingkan yang Bagian badan yang Cenderung merah marun guys Nah, kayak gini Kita cek ya Bisa artikulasi gak Oh, ternyata gak bisa ya Tanduknya ini sudah fix Sudah patent Ini juga sama Bagian apa nih ya Aksesoris mungkin Bukan ya Bagian body part yang disini Itu juga sudah fix Terus untuk bagian Pundaknya tuh Seperti ini guys Ya, cukup detail Cukup bagus ya Cuma warnanya dia Biasa aja sih Polos Oke, langsung kita Cek Caranya Oke, kita langsung Tarik bagian kepala Seperti ini Dan kita pasang dengan Kepala yang baru Wah, keren banget guys Keren ya Kita langsung ke bagian berikutnya Yaitu untuk Pundak Kita langsung pasang disini Oh, atau kebalik ya Kebalik Oke, pas Ya, fix Pas Oke, tinggal bagian ekornya Nah, kayak gini guys Oke, sudah balik juga Nah, seperti ini Ini adalah Valalon guys Dengan versi yang dia Versi Attack ya Dia versi yang marah Dia berdiri semua Gitu ya Kepalanya Mekrok Ininya juga Lebih memanjang Inilah Valalon Ultra Monster Advance Dan bagian terakhir Kita seperti biasa Akan cek tingginya Apakah benar Dia 17 cm Kalau kita cek disini Hmm, ternyata Benar guys 17 cm ya Kurang tipis lah Kurang 1 mm 2 mm Untuk ke kepala Dia sekitar 15 cm Sampai disini ya Sampai di leher Atas ini Dia sekitar 15 cm Coba kita akan Bandingan dengan Ultra Monster Advance yang lain Seperti ini guys Perbandingannya Dan satu lagi Kita akan cek Perbandingannya dengan SHF guys Nah, seperti ini Jadi, kalau kita lihat Kurang tinggi Dibandingkan SHF ya Karena di filmnya itu Si Valalon ini Jauh lebih tinggi Daripada Ultraman Blazer Oke, itu saja Review singkat Dari Bapak Untuk Ultra Monster Advance Valalon Kapan-kapan Kita akan beber Semua Ultra Monster Advance Dan kita bandingkan Semua Ultra Monster Advance Yang sudah pernah keluar Di seri Blazer guys Oke, tetap support Kelvin Channel Dengan cara like Dan subscribe Kelvin Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!